Salah satu yang membuat kita berhenti melangkah ketika kita baru saja berjalan tapi kita fokus pada pencapaian orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan di channel keluarga Bunai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga. Amin amin ya robbal alamin. Kok kayaknya baru bikin 10 video, 20 video tapi gak FYP FYP ya? Atau kok kayaknya udah ngehajar jualan terus di media online tapi belum pecah telur? Atau misalnya temen-temen yang lagi ngerambah di dunia bisnis kok kayaknya susah banget sih cari customer? Akhirnya balik arah terus coba scrolling-scrolling lagi pencapaian orang. Yang tadinya mungkin perumpamaan Bunai ngerasa jual cabai kayaknya viral nih. Eh ternyata jual tomat lebih viral. Akhirnya ujung-ujungnya balik arah. Pernah gak sih ngerasa kalau temen-temen balik arah tuh cuma dua pilihannya? Menentukan arah baru yang lebih bagus dengan strategi yang lebih matang? Atau akan mengulang arah yang sama dan berhenti lagi di tengah jalan dengan hambatan yang sebenernya itu-itu lagi? Nah untuk hari ini kita bakal sedikit ngebahas nih. Kemarin banyak banget yang komen Bunai bahas dong untuk ngelawan insecure diri Bunai. Di DM juga sama. Bahas dong perjalanannya, keuangannya Bunai. Oke kita sharing santai aja di hari ini ya. Masih awal bulan ya kan suasana juga sahdu banget nih di Depok. Nih hari ini pertanggal 4 Desember. Sudah bukan rahasia umum Bunai itu gak pernah punya stock video. Jadi dari pagi sampai detik ini Bunai dubbing di sekitar jam 4-5 sore itu hujan terus temen-temen. Nah perjalanan keuangannya Bunai ya oke. Nah ini adalah salah satu bentuk perjalanan keuangan di mana Bunai tadinya niatnya mau ambil KPR. Nah disinilah momentum di mana Bunai belajar tentang suku bunga. Bener-bener belajar suku bunga, pajaknya, floatingnya, PBB, IMB. Pokoknya semua tentang KPR Bunai pelajari pada momen ini. Jadi kan sertifikasi keuangan Bunai itu baru ngambil di tahun ini ya. Sertifikasi keuangan, public speaking dan sebagainya. Sekitar 7-8 sertifikasi tahun ini nih yang baru Bunai ambil. Sebelumnya itu gak sama sekali. Ini otodidak. Bunai mau tau gimana sih nanti kalau aku berhutang kira-kira backup gak sih untuk cicilannya? Nah ini adalah salah satu perumahan deket perumahannya Bunai. Ini untuk tanah 129 aja. Luas bangunan 40 meter tuh udah harganya di 759. Ini jujur bukan perumahan di jalan utama. Kalau Bunai Alhamdulillah masih masuk ke kategori jalan utama. Nah untuk cicilannya aja, ini Bunai bongkar ya sama teman-teman di hari ini. Untuk cicilan yang 10 tahun dengan income tetapnya Bunai aja gak dipotong apapun. Kayaknya gak sanggup deh untuk bayarnya. Nah jadi udah bisa nih ya meraba-raba. Kenapa Bunai gak pernah speak up dari dulu gitu. Dari ratusan video Bunai budgetingnya bener-bener Bunai real tuh gak pernah mau. Karena yang pertama Bunai takut teman-teman ngerasa insecure. Yang kedua teman-teman gak percaya. Ah masa sih? Ah bohong sih gitu ya. Jadi lebih baik Bunai keep sendiri. Tapi tabarakallah pentingnya banget nyusun target. Lalu mentransfer energi. Seyakin mungkin kepada Allah. Itu membuat Bunai tuh kayak ngerasa. Hmm Allah tuh memang seluar biasa itu. Bahkan waktu awal Bunai nempatin rumah yang ini aja. Sempat juga noraknya Bunai tuh keluar. Beberapa kali kayak ngerasa Alhamdulillah ya. Gak jadi KPR. Alhamdulillah banget ya. Ternyata bisa beli rumah yang luasnya sama dengan rumah lama. Jadi kalau rumah lama itu 150. Kita di 144 nya teman-teman. Sekali lagi bagi sebagian orang itu pencapaian yang biasa-biasa aja. Tapi pencapaian orang itu berbeda-beda. Makanya kalau kita mau ngomong orang itu norak atau enggak. Jangan cepat apa ya. Jangan cepat penjas. Atau bahkan orang itu gak bisa nabung karena gaya hidup. Itu gak bisa juga seperti itu. Karena memang budgeting ini berpengaruh sama emosional. Lingkungan. Terus juga pola didik. Satu DM yang bener-bener kayaknya tuh nampar Bunai adalah. Enak Bunai yang rumahnya estetik sih ya. Dia udah punya modal gede. Emang dia tercukupi juga. Ditambah rumahnya mendukung. Jadi makin banyak nih follower dan sopi afiliatnya misalnya. Nah jujur ya sama teman-teman. Bunai bukan dari ibu rumah tangga yang setelah menikah basic bahkan hingga detik ini pun. Yang kayak semuanya itu mau usaha enggak usaha Bunai dibebaskan. Itu enggak. Tapi memang harus berdua nih. Karena memang keinginan kita itu harus berdua lah jalannya. Intinya seperti itu. Bunai pernah ngerasain duit tinggal 5 ribu. Terus anaknya minta lelek. Bunai pernah ngerasain ya. Aduh ini belum gajian tapi semua-semuanya udah pada habis. Itu Bunai ngerasain. Pernah ngerasain juga jualan lauk mateng loh yang delivery setiap hari ya. Pernah juga yang Bunai masak sehari tuh ayam bisa 10 kilo, telur 10 kilo. Sebelum berangkat suami tuh udah ngantarin-ngantarin lauk mateng. Wah kalau cerita tuh Masya Allah tabarakallah ya. Jadi intinya Bunai memutuskan menjadi merumah tangga dari awal pernikahan. Bukan ketika suami Bunai tuh bisa meng-cover semuanya ya. Oke jadi disini Bunai mau sharing dulu sedikit. Kalau tahun 2023 Bunai sempat pakai metode di mana income-nya Bunai meng-cover kebutuhan. Lalu income-nya pak suami itu spesial banget. Bunai langsung masukin tabungan. Juga meng-cover iuran tetap kayak IPL, terus misalnya SPP anak-anak. Nah itu pakai income-nya pak suami. Jadi kalau untuk belanja bulanan, belanja sayuran, jajan anak-anak. Nah itu pakai income-nya Bunai. Tadinya seperti itu. Akhirnya Bunai ikut sertifikasi. Ternyata itu salah. Bunai ubahlah nih. Di mana semuanya menggunakan dulu income pak suami. Kalau kurang itu pakai income Bunai. Tapi maaf banget ternyata setelah Bunai evaluasi itu gak terlalu efektif ke Bunai. Bunai jadi lebih males, lebih kayak ngasal-ngasal. Kerjanya ngikutin mood. Terus gak ada target kan. Kalau dulu harus punya income sekian nih. Soalnya kalau income yang gak sekian nanti kebutuhan anak-anak jadi mundur. Yang tadinya belanja bulanan bisa berapa gitu ya. Karena incomenya turun. Mau gak mau jadi turun. Setelah diskusi sama pak suami. Insya Allah mudah-mudahan tetap tidak mengurangi keberkahan rezeki kami. Kami memutuskan nanti untuk di tahun 2024. Menggunakan metode kembali. Di mana income sampingan kami akan meng-cover kebutuhan. Nah untuk tahun 2024. Bunai itu udah bikin budgeting. Mungkin bagi sebagian orang ini gak penting. Kenapa bisa gak penting? Karena budgeting itu cuma ditulis. Tapi tidak dievaluasi dan tidak dipelajari. Mohon maaf Bunai tegas sekali untuk hal ini. Karena beberapa peserta smart mom kelas. Beberapa tim dari SMC. Itu udah ngerasain efek dahsyatnya budgeting. Yang dipelajari. Bukan cuma ditulis aja ya. Ada yang tadi yang ngomong. Kapan ya punya uang 5 juta. Ternyata dengan income yang sama. Mereka bukan cuma punya uang 5 juta. Tapi punya uang akhir tahun ini sampai 20-25 juta. Bahkan yang tadinya berpikir cicilannya tuh nanti lunasnya 2026. Ternyata lunas dalam sekian bulan. Ingat sekali lagi income tetapnya tidak berubah. Tapi mindsetnya berubah. Terus mendatangkan income-income sampingan yang lebih konsisten. Sebenernya intinya disitu. Di menit ke-7 udah mulai bosen. Boleh ambil cemilan dulu ya. Boleh ambil cemilan. Boleh lihat dulu. Udah subscribe atau belum. Udah follow keluarga Bunai atau belum. Atau kira-kira yang punya pertanyaan. Yang punya kegalauan. Boleh banget. Tulis di kolom komentar. Jadi lanjut lagi. Setelah membuat budgeting. Bunai tuh kayak gak takut. Berapa sih minusnya. Pengen tau aja. Jadi kalau orang kayak gini. Orang tuh takut ya ngecek medical check up. Soalnya takut nanti ketahuan gula darahnya. Kolesterolnya seperti itulah ya. Kira-kira. Sama ketika kita menuliskan budgeting. Kita kayak takut. Makin ketahuan kan minusnya berapa. Justru Bunai menantang teman-teman semua yang di SMC. Tulis minusnya berapa. Yuk sama-sama kita pecahin si minus ini. Kalau bajunya emang udah ditambal kiri kanan. Masih robek. Itu mau gak mau kita harus datengin baju yang baru. Istilahnya income udah dikurangin ke kiri ke kanan. Dihemat ke A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu. Ternyata masih minus ya. Berarti bukan menambah penghematan. Atau menambah penghematan. Harus ada arus-arus yang baru. Oke. Kalau teman-teman bilang. Iya ngomong mah gampang. Prakteknya susah. Bener. Setuju. 100% Bunai katakan. Setuju. Justru itulah tantangannya. Itulah yang harus kita fokuskan. Sama nih kayak di tahun 2024 Bunai lebih memfokuskan untuk bisnisnya Bunai. Kalau 2020 sebelum-sebelumnya kerjaan Bunai kan random banget nih. Dapet income dapet banget Alhamdulillah ya. Bunai gak menampik ya rezeki Allah. Tapi kalau Bunainya sakit atau Bunainya gak gerak yaudah income-nya juga macet. Nah Bunai bagaimana ingin 2024 itu lebih fokus untuk bisnisnya Bunai. Dengan target income yang udah jelas gak cuma buat Bunai tapi buat tim juga. Dengan strateginya apa. Hambatannya apa. Jadi kembali lagi nih. Bunai mau ngajak semuanya untuk bisa kok. Kita punya income tambahan bisa kok. Dan meskipun kita bukan dari golongan ya. Atau sekte. Atau kelompok. Orang-orang yang memang diberikan kemuliaan sama Allah. Diberikan kelebihan sama Allah. Dicukupi nih rumah tangganya. Kita mungkin dipercayakan Allah lebih lagi gitu. Selain menjadi tulang rusuk kita juga harus memback up sih tulang punggung ini. Tapi percaya deh ketika kita menuntut lebih kepak suami. Energi kita juga akan habis tanpa ada solusi. Coba kita main ke poin keempat. Mengevaluasi diri dan tidak membandingkan. Karena setiap orang punya titik mula yang berbeda. Bunai pernah ngerasain di bawah. Pernah banget sampai sekarang pun jujur. Setelah pindah rumah masih terseok banget keuangannya Bunai. Tapi kita coba fokus sama hal-hal yang Allah kasih yang jauh lebih dasyat. Contoh anak-anak sehat. Oh alhamdulillah ya. Minimal kita tuh cari kekurangan untuk sekolah aja. Bukan cari untuk berobat misalnya. Jadi hal-hal itu. Kalaupun cari untuk berobat. Alhamdulillah kita masih dikasih kesehatan. Bukan anak kita yang sakit. Kita juga ikut sakit. Kayak gitu teman-teman. Nah kita fokus sama evaluasi diri. Buang jauh-jauh dulu. Bahkan kalau bisa sandaran kita tuh cuman Allah. Udah kayak mau nyalek ya Bunai. Karena dulu Bunai ngerasain dimana Bunai pengen pupak suami kayak yang lain juga ya. Pengennya kayak bisa gak sih kamu lebih-lebih-lebih dan lebih. Ternyata itu tidak menghasilkan apapun yang ada. Semakin jauh rezeki Allah semakin jauh berkah dari rezeki itu sendiri. Tapi setelah Bunai ngerasa sandaran kita ya cuma Allah aja. Kalaupun kita harus diberikan kepercayaan lebih yang tadi Bunai bilang. Selain jadi tulang rusuk kita juga bantuin si tulang punggung. Yakin kok dunia itu semakin capek istirahatnya semakin enak. Kayak teman-teman kalau habis acara capek banget gitu kan ya. Itu tidurnya pasti lebih pules. Sama di dunia ini mungkin kayaknya capek banget. Tapi kembali lagi kalau niatnya karena Allah pasti nanti di akhiratnya kan jauh-jauh lebih enak. Nah mudah-mudahan sih yang kita harapkan seperti itu. Akhirnya Bunai berfokus tuh untuk kayak yaudahlah pokoknya sandaran kita Allah aja. Berapapun yang dari suami Bismillah kita menerima. Kalau kurang gak usah ngomong sama suami deh. Kurangnya langsung aja ngomong sama Allah. Nah itu tuh mentransfer energi lebih ya bagi Bunai pribadi. Terus berusaha untuk kayak memaksimalkan diri. Jangan lupa juga memiliki tangga target. Jangan ngoyok banget misalnya. Baru mulai nge-youtube pengen setahun monet pengen gajian setiap bulan misalnya. Pengen jualan pengen langsung sukses. Jadi pengusaha yang viral itu kan gak mungkin. Jadi kita bikin step by stepnya. Jangan lupa jangan terlalu menikmati proses. Tapi harus selalu ngecek progres. Selanjutnya disini kita harus melawan diri sendiri dan menghargai pencapaian sendiri teman-teman. Jangan kita ngeliatin orang kok kayaknya dia hebat banget ya. Atau kok kayaknya dia mudah banget sih tiba-tiba FYP. Tiba-tiba subscribernya udah ratusan ribu. Income-nya puluhan juta. Jualannya tiba-tiba laris banget. Bun A itu kadang-kadang mikir gini. Jangan-jangan ada dari kisah hidupnya mereka yang terdahulu. Yang kita gak ngalamin dibayar Allah di momen ini. Entah kisah hidup yang mungkin dia harus tinggal sama bukan orang tuanya. Atau tiba-tiba dia memang harus menjadi tulang punggung setelah ayahnya gak ada. Itu banyak banget sih kisah-kisah yang masuk ke Bun A. Ya akhirnya Bun A menemukan formula bahwa Allah itu kadang mau bayar butuh waktu bertahun-tahun. Setelah kita ikhlas menjalani semuanya tiba-tiba Allah bayar dengan sesuatu yang indah. Nah bisa jadi apa yang kita kerjakan hari ini tidak terlihat bayarannya. Tapi kita gak pernah tahu kemuliaan itu jatuh ke anak kita. Wah itu kan lebih menyenangkan lagi ya. Atau jatuh kepada apa? Kepada pencapaian kita yang selalu merubah diri teman-teman. Jadi kembali lagi ayo susun budgetingnya. Jangan pernah takut sama kekurangannya. Karena kalau sandaran kita Allah kita akan semangat untuk berusaha. Rezeki sudah tertakar tidak akan tertukar bener banget. Gak mungkin rezeki milik yang rebahan-rebahan aja. Ketukar sama orang yang penuh dengan semangat. Oke jadi ini aja video dari Bun A. Semoga bisa melawan titik insecure kita. Bun A juga masih meraba-raba semangat dari diri Bun A pribadi. Menjaga konsistensi itu emang susah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.